Halo, kofrens. Pada soal ini, berilah tanda silang pada kotak di bawah ini dari gambar yang bukan jaring-jaring balok. Wah, kofrens, berarti di sini kita akan menentukan yang manakah yang termasuk jaring-jaring balok dan yang bukan nih dari dua gambar ini. Yuk, kita ketika sama-sama, pasti kalian bisa. Nah, yang pertama kita ingat lagi, kofrens, bahwa jaring-jaring itu artinya adalah kumpulan bangun datar penyusun bangun ruang yang diperoleh dengan cara membelah bangun ruang tersebut mengikuti rusuknya. Nah, berarti di sini kan balok, kofrens. Maka untuk jaring-jaring balok, artinya adalah memiliki enam bidang sisi dengan tiga pasang sisi berukuran sama. Nah, bisa berupa tiga pasang sisi persegi panjang, atau dua pasang persegi panjang dan satu pasangnya lagi persegi saja. Seperti terlihat di gambar balok ini, kofrens, untuk satu pasang sisinya, maksudnya adalah yang berhadapan. Karena yang berhadapan atau sisi yang berhadapan pada balok, itu adalah sama. Wah, kalau begitu untuk menentukan jaring-jaringnya, berarti kita akan tandai setiap bagian jaring-jaring yang sesuai di bangun ruangnya, kofrens. Tentunya untuk lebih memudahkan kita. Sekarang kita mulai dari bagian alas terlebih dahulu, kofrens. Kita tandai alasnya dengan nomor satu. Nah, kemudian, di setiap jaring-jaringnya ini, kita berikan tanda juga ya. Misalkan untuk gambar nomor satu, untuk alas yang kita kasih di sini ya. Untuk gambar nomor dua, kita kasih yang di sebelah sini. Berikutnya, untuk baloknya di sini, kita akan potong samping kanan dan samping kirinya. Kita kasih tanda nomor dua, dan juga nomor tiga. Sehingga untuk di jaring-jaring baloknya, tentu juga sama, kofrens. Ini akan membelah ke samping, yaitu nomor dua dan nomor tiga. Begitu juga dengan yang ini. Sama ya, nomor dua dan nomor tiga. Baik, kofrens. Sudah bisa ya sekarang. Nah, karena sudah di belah untuk bagian samping kanan dan kirinya, sekarang untuk yang bagian depan nih. Berarti di sini kita akan potong dan kita tidurkan. Kita beri tanda nomor empat ya, untuk yang bagian depan ini. Sehingga di sini, jika kita lihat di jaring-jaringnya, untuk sisi bagian depan akan nempel dengan alasnya. Sehingga kalau di gambar nomor satu, kita lihat, di sini malah yang menempel adalah yang bagian atasnya ya, kofrens. Atau yang sama dengan luasnya. Sehingga untuk jaring-jaring yang tepat itu adalah yang nomor dua ya. Karena di sini akan berdempetan dengan alasnya. Karena dipotong dan bersambungan dengan alasnya. Sedangkan untuk yang gambar nomor satu, di sini adalah yang bagian atapnya ya. Kita kasih tanda misalkan nomor lima. Nah, di sini harusnya berhubungan dengan yang diisi bagian depan ya, atau yang nomor empat. Nah, berarti bisa kita tentukan di kofrens, bahwa jaring-jaring dari balok yang tepat adalah yang nomor dua ya. Kemudian ini yang bagian, sisi bagian belakang, yang nomor enam ya. Ini tentu akan gabung dengan sisi atasnya. Nah, kemudian jelas bahwa nomor satu bukan jaring-jaring balok. Karena di sini menyambung ya. Harusnya berpisah seperti di nomor dua. Jadi untuk yang bukan jaring-jaring balok adalah yang nomor satu. Baik, kofren. Kita sudah berhasil menyelesaikan soal ini. Semoga belajar terus ya. Terima kasih.